Hai Sobat Mika, balik lagi nih sama aku, aku Susanne dari WK Sell, aku mau nge-review produk terbaru dari OPPO, yaitu OPPO Reno4F. Nah, dimana untuk OPPO Reno4F ini masuk seri dari Reno4, mulai dari Reno4 Pro, Reno4, dan juga yang ini Reno4F ya. Nih, aku mau unboxing nih, Sobat Mika. Nih, pertama ini dosbook-nya sama, kayak Reno4 dan juga Reno4 Pro ya. Nih, aku mau buka dulu. Nah, ini untuk unit handphone-nya. Di sini juga ada kelengkapannya, tentunya ada kartu garansi, dan juga sudah dapat softcase ya, dibawahnya dari OPPO. Ada handsfree-nya tentunya, kabel charger, dia udah pake Type-C ya Sobat Mika ya, ini untuk chargernya. Dan juga yang terakhir ini ada torches-nya ya. Oke, kita cek dulu untuk Reno4-nya, kita buka dulu ya. Kebetulan yang ini kita, yang warna putih ya. Metallic White. Wow, desainnya udah flexi banget, dengan 4 kamera belakang ya, kayak kamera boba. Ya, ini Sobat Mika, untuk OPPO Reno4F itu adalah trendsetter dari fashion design smartphone saat ini. Yeay! Nah, di lain itu, untuk pertama-tama desainnya dibuat matte, atau shiny matte color Sobat Mika. Sehingga, tidak meninggalkan sidik jari ataupun kotor saat terus dikenggam ya, tanpa pelindung. Sedangkan untuk yang kedua, ini dia memiliki desain dengan ultra slick desain ya. Ketebalannya hanya 7,48 mili. Dan juga bobotnya sangat ringan Sobat Mika, yaitu 164 gram. Membuat Reno4F paling nyaman untuk dikenggam seharian Sobat Mika. Nah, ini untuk ketebalannya ya. Sedangkan ini untuk warnanya tadi Sobat Mika. Sedangkan untuk warnanya sendiri, dia disini ada metallic white dan juga matte black. Jadi, cocok banget nih kayaknya kalau yang putih untuk cewek-cewek yang suka. Apa ya? Fashion atau foto-foto. Jadi, warnanya juga dia nggak bakalan kotor nih. Jangan khawatir Sobat Mika. Tuh. Oke, Sobat Mika. Di sini untuk OPPO Reno4F ini sudah menggunakan spesifikasi yang sudah cukup tinggi sekali. Menggunakan layar yaitu berkapasitas Super AMOLED. Dan juga ukuran layarnya yaitu 6,43 inch Sobat Mika. Yang memiliki resolusi 180x2400 piksel. Wow. Di sini juga dia menggunakan Corning Gorilla Glass 3 Sobat Mika. Sedangkan untuk kameranya sendiri, di sini dia memiliki 4 kamera. Wow, 4 kamera itu di dalamnya dia terdiri dari kamera utamanya 48MP ya Sobat Mika. Dan juga 8MP untuk wide angle, 2MP dan juga 2MP-nya ini ya Sobat Mika. Sehingga untuk kamera depannya sendiri juga menggunakan dual punch hole display. Apa sih dual punch hole display-nya? Ini bentuknya seperti ini Sobat Mika kameranya. Jadi, ada dual kamera yaitu 8MP dan juga 2MP kamera depan. Untuk baterainya sendiri, di Reno4F dia memiliki kapasitas baterai 4000 mAh. dilengkapi dengan fast charging 18W. Wow, fast charging juga pastinya menggunakan USB Type-C Sobat Mika. Wow. Memiliki RAM 8GB dan juga internal 128GB. Ini cocok banget bagi kalian yang suka menyimpan banyak file ya. Jadi, nggak usah nambahin external memory lagi Sobat Mika dengan ukuran memory yang sangat besar. Dimana RAM besar juga menunjang kapasitas kalian untuk memiliki banyak aplikasi dalam handphone kalian ya. Jadi, mau punya game apapun itu yang file-nya besar, jangan khawatir Sobat Mika. Karena di sini sudah menggunakan kapasitas RAM 8GB dan juga internal memory 128GB. Selain, untuk prosesornya sendiri dilengkapi dengan Mediatek Helio P95. Oke, di berikutnya untuk di Reno4F kita bahas untuk kameranya. Nah, foto apapun atau video apapun pagi, siang, ataupun malam hari, semua hal yang Anda butuhkan itu sudah tersedia Sobat Mika. Pagi hari, baru bangun tidur, ucapkan selamat pagi dengan foto Anda yang paling menarik tanpa repot cuci muka. Karena di OPPO Reno4F terdapat fitur AI Beauty 2.0. Sudah cukup jika hasil kurang detail. Nanti ada aktifkan AI Ultra Clear untuk mempertegas indahnya detail-detail kecil di wajah Anda Sobat Mika. Nah, sedangkan itu untuk kamera depannya, di sini selfie dulu ya, pakai dual phone lens bokeh. Yang efek bluenya pakai hardware dan bisa lebih dari satu orang pastinya. Nah, ini selfie-nya. Tinggal pakai potret aja ya. Nah, biasanya kalau untuk kamera pada umumnya cuma satu aja fokusnya dan backgroundnya dia sudah blur. Tapi kalau di sini, untuk dua objek sekalipun dia bisa ya untuk blur-nya. Nah, setelah itu. Dan jika butuh yang lebih detail, Reno4F sudah mendukung 4K video. Nih. Nih, Sobat Mika. Tinggal kita ganti aja resolusinya di 4K video ya. Tuh, bisa ya untuk 4K videonya. Dan untuk foto bisa digunakan Ultra Clear 108MP. Sore-sore butuh konten di sosial media. Tiga, foto pakai eye color portrait. Dimanapun backgroundnya, hasil pasti selalu artistik, Sobat Mika. Nih. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, Sobat Mika. Jadi, Reno4F ini cocok banget bagi anak muda kekinian ya. Dimana yang suka foto-foto, yang suka nge-vlog-nge-vlog, dan juga yang suka bermain game. Ini cocok banget karena semua kebutuhan sudah ada di Reno4F. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung datang aja ke WikaCell untuk dapetin Reno4F-nya. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, Sobat Mika. See you di review selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!